Ini kalau besok jadi duit segini nih, kita tuker sama Mercedes-Benz Convertible Supercharger Duit segini doang nih Oke, welcome back player, balik lagi di video vlog gue Nova Alstar Seperti yang udah gue mention sebelumnya, bahwa belum lama ini, beberapa hari lalu Gue sempet beli sebuah mobil Mercedes-Benz CLK230 kompresor Dengan kode sasis W208 Kalau kita lihat, mobil ini warnanya masih original, masih warna silver Bahkan grill depannya pun silver Bumper depannya juga udah facelift Tahunya dari mana lebih gondrong dan kelihatan lebih sporty Nah, yang pengen gue bahas di sini adalah kondisi detail mobil yang gue beli saat ini Yang pertama, kalau kita lihat bagian depan Itu kita bakal ngeliat bahwa lampunya kondisinya udah mulai butak Ini keliatan banget, tandanya mobil ini sering kejemur, kena panas, kena hujan Tapi gak masalah, nanti di video gue yang kedua Gue akan bikin proses balikin lampu ini ke kondisi yang bagus lagi Nah, oke, kalau kita lihat kondisinya cukup kotor Terutama di bagian velg Itu keliatan banget bahwa mobil ini jarang banget disalonin Karena di sini sifat udaranya dingin dan kering Jadi keliatan banget bahwa bekas kampas rem itu nyata banget keliatan di velg Berikutnya adalah velg yang ketempel di mobil ini Ini adalah velg 19 AMG Style 4 Cuma gue curiga ini adalah replika Karena dari tampangnya kayaknya gak mirip original banget Yang gue udah google bahwa di original bedanya AMG yang replika sama yang asli Itu ada emboss AMG-nya di tengah-tengah, di dekat lubang baut Dan yang nempel di sini gak ada logo AMG-nya Jadi bisa diasumsikan ini adalah velg replika Ini kita lihat kondisi velg-nya Sekarang emang masih kotor dan berikutnya akan kita bersihin Berikutnya masuk ke interior Interior mobil ini itu cukup masih bagus Karena joknya belum ada yang sobek Ada pun mulai grepes sedikit di bagian jok kanan supir Interiornya warna hitam, masih original Kilometer mobil ini cukup serius juga Karena kilometernya cukup banyak Kilometer 280 ribu kilometer Ini cukup serius Dan ini wajar kalau di Australia Karena di Australia mayoritas mobil adalah kendaraan Jadi dibedakan sama mobil adalah harta yang disimpan Kalau di Indonesia kayak gitu Tapi kalau di sini mobil adalah benar-benar ala transportasi Jadi kilometer 280 ribu itu hal biasa untuk mobil yang sudah berusia 19 tahun Jadi ini mobil adalah produksi tahun 2001 Kendala di mobil ini Jadi waktu gue beli mobil ini kondisinya juga gak sempurna Di bagian karet pilar B Karena gak ada pilar B Jadi digantikan oleh karet kaca yang nempel di kaca quarter kiri belakang Itu karet kacanya sudah mulai robek Sudah mulai jelek Dan gue akan segera menggantinya Kemarin gue sempat ngecek di forum Mercedes-Benz Karet kacanya gak begitu mahal Sekitar harganya sekitar 200 ribu Dan mudah-mudahan gue bisa gantinya sendiri Berikutnya lagi adalah kondisi plafon mobil ini Kondisi plafon di bagian belakang Kalau dilihat plafonnya itu udah mulai turun Terutama di bagian kaca belakang yang nempel di kanvas Framenya udah mulai copot-copot Dan sudah mulai terlepas Ini agak mengganggu banget Karena pemandangan dari spion tengah itu kelihatan terganggu Tapi gak masalah Karena gue udah reset Ternyata mobil convertible itu adalah kendala utamanya Jadi which is kalaupun itu diganti baru Akan mengalami hal yang sama Jadi akan copot juga Akan pecah-pecah juga Nanti gue akan cari tau Gimana cara ngakalinnya Dan overall mobil ini enak banget Konsumsi bahan bakarnya Yaitu 1 berbanding 9 Di kondisi jalanan yang tidak macet Ada sedikit masalah Yaitu speaker kirinya Suaranya agak sember Tapi itu juga masalah minor Dan berikutnya lagi Di bagian mesin Di bagian mesin overall Mesinnya masih bagus Enggak ada ngebull Enggak ada lain-lain Sempet gue merasakan getar Ketika pertama kali gue start mesin ini Tapi ternyata Setelah gue selidik Getar itu bukan dari misfire Atau dari coil Atau dari businya Bukan dari situ Tapi ternyata Dari engine mounting Jadi engine mountingnya Sudah jebol Karena gue berasa mesinnya getar Saat mesinnya hidup Berfungsi Nah berikutnya lagi Ada kebocoran di Cam adjuster Ada kebocoran oli Di bagian cam adjuster Ini sempet gue konsultasi Sebelumnya Sama pakar Mercedes-Benz Yang itu Which is temen gue juga Yaitu Rivi Kata si Rivi Ini murah benerinnya Cukup ganti sealnya aja Sama harganya sekitar 200 ribuan Dan gantinya gampang Cukup ngebuka 3 baut Yang ada di cam adjusternya Nah itu dulu update Tentang pembelian mobil CLK 230 Convertible Yang gue beli di Sinting Australia Seharga motor NMAX Buat kalian yang penasaran Berapa harganya Silahkan isi DM Di video berikutnya gue akan jawab Nonton terus videonya Abis ini kita bakal nyobain jalan Si Mercedes CLK 230 Convertible Yang pertama Karena ini mobil Convertible Yuk kita buka dulu atepnya Cara ngebuka atepnya itu gampang Yaitu disini ada clip Ditekan ke bawah Baru ini ditarik Jadi masih semi manual Diputer Didorong kata Oke Nyampe sini Baru Tombol yang merah ini Ditekan Sampai Bunyi Sampai bunyi tetet Kita buka tekan Terus tekan terus Sampai bunyi tetet Selanjutnya kita akan nyobain jalan Menggunakan Atap terbuka Oke Terutama begitu belok Terasa suspensinya Masih empuk Masih enak Dan Masih halus Walaupun gue ngerasa Di bagian mesin tuh Agak sedikit kasar ya Karena ini mesin Empat silinder Ini bukan Bukan mesin Nem silinder Jadi wajar bunyinya Tidak sehalus Nem silinder Wow Mataharinya Bright banget Hari ini Gue syuting Ini masih jam Sekitar jam Sekarang ini Gue Syuting Ini Kayaknya Kameranya terlalu naik Seperti yang kalian tau Disini tuh mataharinya Bright banget Udara lagi agak dingin Dan Seperti yang kalian tau Gue syuting ini Jam 10an Jadi antara jam 10 Menuju jam 11 siang Pagi Dan Udaranya cukup enak Yuk kita lihat Oke performa mobil ini Jadi Jalanan agak sedikit bergelombang Dan gue ngerasain Bahwa mobil ini Kayak punya 4 kaki gitu Yang Main Enak banget Cukup empuk Masih enak Ya ini di zona 60 Masih enak banget Walaupun gue ngerasain Ada geter sih Kayaknya velknya payang deh Masih enak Masih enak Ini kita harus berhenti dulu Mereka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati